selamat menikmati di gunung yang ada es itu puncaknya di sebelah kanan ini kita akan pergi dan jaraknya itu itu sekitar 2 jam atau 3 jam tergantung tergantung seberapa cepat kita berjalan ini kita sudah setengah jalan ya teman-temannya jadi tadi kita startnya dari jam 8 pagi dan kalau misalkan kita nyampe di puncak di sana itu sekitar 2650 meter di atas permukaan laut nah teman-teman jadi sekarang kita ini tuh berada sudah di 1800 sekitaran gitu dan kita masih terus-terus naik naik-naik kayak gitu nah ini kalau apa namanya kalau list day atau bukan-bukan sepi atau mungkin ini tuh jalannya terlalu rumit atau terlalu susah gitu jadi kayak gak terlalu banyak orang lakukan trip ini kayak gitu perjalanan ini jadi kayak sepi gitu nah teman-teman ini bisa dilihat kita udah dekat gitu udah dekat jadi kita akan menuju ke sana ini kita udah turun jadi kita udah turun ke bawah ini ke bawah karena kita mau menyeberang menyeberang ke gunung sebelah disana gunung sebelah itu kita akan menyeberang jadi untuk menyeberang gitu kita harus melewat jembatan namanya Picard Brook jembatan Picard Picard itu nama nama orang ya kayak ahli gitu pokoknya nanti teman-teman bisa baca di wikipedia atau bisa baca di internet gitu tentang informasi dari jembatan ini jadi pokoknya ini kita udah mau dekat nanti tapi turun ke bawah tuh masih agak susah gitu ya agak susah karena semua penuh dengan batu-batu kita harus ikuti aku tuh selalu mikir kalau misalkan jatuh tuh aku takut kayak jatuh terus kaki itu tuh patah atau gimana gitu ketubatan jadi khawatir juga teman-teman nih aku jalan sambil pegang kamera dan juga pegang stok ini tuh agak susah karena nih bener-bener gak bisa turun harus harus pelan-pelan dan harus pokoknya ikuti segala yang ada itu tangga-tangga besi itu jadi kita harus pegangan juga karena jangan sampai jatuh nah jadi tarik kita tuh udah di puncak terus kita turun ke bawah lagi karena kita mau pergi ke gunung sebelah jadi kita datang dari gunung sebelah datang dari sebelah sampai di puncak turun ke bawah terus nanti kita menyeberang terus kita naik lagi ke gunung sebelah baru kita pulang lewat gunung sebelah kayak gitu nah teman-teman jadi misalkan kalau teman-teman yang baru di Eropa gitu dan pengen mendaki di Austria disini ya teman-teman bisa kunjungin tempat ini namanya Solden terus pokoknya di sekitar-sekitar sini pokoknya bagus-bagus dah tergantung juga seberapa rumit seberapa tingkat kesulitannya teman-teman mau mendaki tergantung sih kayak gitu teman-teman cuman disini memang juga terkenal di area maksudnya kayak ski gitu cuman bukan disini karena ini penuh dengan batu ya oh ya government dan iklim ya dan misalkan kalau teman-teman suka gitu misalkan kalau tanya mau tanya informasi dan seterusnya teman-teman bisa DM aku di instagram aku navitalema atau bisa komen disini juga komen disini pasti aku balas juga oh ya teman-teman ini tuh aku record soundnya itu aku lagi baring-baring karena hari ini tuh aku 2000 berapa 2006 gue enggak hari ini tuh 3000 di ketinggian 3000 jadi aku tuh mau capek gitu ya jadi mohon maklumnya dan aku record semuanya itu cuman pake hp jadi aku enggak enggak ada enggak ada kamera yang kecil gitu jadi susah gitu teman-teman teman-teman bisa lihat kita harus ke jembatan itu kita harus turun lagi ke bawah dan ini tuh benar-benar benar-benar menegangkan dan terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung aku teman-teman yang selalu nonton video aku terima kasih banyak semoga nanti apa ya tinggalin komen gitu biar aku kunjungin balik gitu nah jadi teman-teman kalau ini tuh jalan tuh kita selalu ikuti tanda merah putih atau tanda panah gitu pasti ini jadi tentu ditanda merah putih itu itu adalah tanda yang kita harus ikuti dan tips dari aku juga misalkan teman-teman kalau teman-teman mau jalan ke sini mendaki kayak gini tuh usahakan pakai sepatu yang kuat gitu buat mendaki atau ya buat gunung buat dibatu-batu gitu ya teman-teman karena batu-batunya benar-benar besar-besar dan sakit gitu kalau misalkan turun ke bawah tuh benar-benar sakit di kaki dan gak enak gitu teman-teman jadi kalau sport misalkan sepatu untuk jalan-jalan biasa kayak naik itu aku sarankan jangan pakai disini karena ini benar-benar situasinya benar-benar serius refleksif on the eyes ini jadi kita juga kita harus pegangan di kabel ini karena jangan sampai kita jatuh teman-teman ini kita tuh lagi diperjalanan ke bawah menuju jembatan jembatan jadi nanti kita mau menyeberang di jembatan itu jembatannya itu dibangun sekitar tahun 2017 jadi masih baru katanya jembatan itu bisa carry sekitar 16 ton gitu jadi lumayan lah kuat gitu lah teman-teman ini dari tadi tuh benar-benar masih turun 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 karena ini benar-benar susah banget aku bikin move-nya kayak sengaja untuk filming semuanya dari atas untuk kebawah ini tadinya karena menurut aku tuh ini tuh yang paling yang paling tricky yang paling menegangkan dan ini yang harus dilihat gitu oh my god gitu jadi kalau misalkan teman-teman mau kesini itu jangan lupa juga bawa apa ya kayak jaket yang sedikit tebal gitu untuk buat jangan sampai keringinan karena ini kan di sekitarnya SS gitu jadi suasananya kayak dingin ini teman-teman aku mau menuju ke jembatan itu jembatannya aku gak tahu pasti sekitar berapa meter sekitar 100 meter kebawah atau pokoknya sekitar gitu lah teman-teman teman-teman nah ini tuh masih beruntung sama cuaca gitu jadi masih mataharinya masih tetap ada gitu takutnya jangan sampai hujan gitu nah ini aku mau menuju jembatan ini tuh lumayan lumayan dalam lumayan tinggi banget tinggi banget menurut aku dan benar-benar gimana ya kalau misalkan orang yang pulia ketinggian tuh bisa-bisa gak bisa gitu karena benar-benar melakukan jadi ini bisa dilihat selesananya aku jadinya kecil banget disana nah jadi ini suami yang pegang kamera teman-teman jadi dia akan jalan menuju ke jembatan juga bahkan suamiku juga takut waktu jalan kesini tuh kalau dia bilang dia khawatir jangan sampai HP jatuh gitu karena itu susah tingkatnya kalau sampai jatuh itu tuh langsung lenyap hilang sudah gitu teman-teman karena benar-benar tinggi banget ini aku dari tengah-tengah jembatan sambil menunggu suamiku oh my god jadi kita udah nyampe di tempat yang kita mau pergi tuh jadi jembatan itu dinamakan oleh salah satu batu penjelajah namanya Picard dia terbang sama balun gitu teman-teman dari dulu 90 tahun yang lalu tuh 10 tahun yang lalu dia landing disini gitu jadi jadi kita dikasih nama dibuat dan dikasih nama namanya dia 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati